Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan pihaknya tak mau meremehkan bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Anies Baswedan. Meskipun bakal capres PDIP Ganjar Pranowo memenangkan skema head-to-head melawan Anies versilit Bank Kompas. Menurut Said, Anies dan Ganjar sama-sama sosok yang cerdas. Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas, ujar Said saat dimintai konfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023. Said menjelaskan, Anies dan Ganjar merupakan satu alma mater, keduanya adalah lulusan Universitas Gejah Mada atau UGM. Maka dari itu, Said membayangkan Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas dan enerjik tuturnya. Maka dari itu, Said menyebut PDIP tidak mau jumawa meski Ganjar kini lebih unggul dari Anies. Said mengatakan PDIP akan terus bekerja keras untuk merebut hati rakyat. Kami akan terus bekerja keras mengambil hati rakyat, mengajak ke petisi sehat dengan beradu rekam jejak. Dan gagasan, bukan hanya gimmick. Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jumawa, jelas Said. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo, masih kalah tipis. Tentu, ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo sambungnya. Sementara itu, Said bersyukur elektabilitas Ganjar naik dan mempuncaki posisi teratas di Litbang Kompas. Dia yakin usaha PDIP selama ini dalam mencari dukungan diterima oleh rakyat. Tugas kami semua, termasuk P3, Perindo, dan Hanura, solid bergerak semakin menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo, imbu Said. Diketahui survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Anies terpaut jauh jika head to head dengan Ganjar. Ganjar mendapat elektabilitas 60,1 persen, sedangkan Anies 39,9 persen. Terima kasih telah menonton!